Intro Hai sahabat jam vlog ketemu lagi sama gue Antony Saputra Kali ini gue akan mengupdate koleksi ikan predator dari jam vlog Yaitu Piran Haka Riba dan juga Sarasamus Manueli Ini kita bisa saksikan bersama pada saat si ikan baru pertama kali sampai di jam vlog Jadi masih benar-benar baru sampai Ini si penjualnya juga masih baru memasukkan si ikan ke tank Jadi ini ikan pertama predator pertama lah jam vlog Hasil hunting pertama bukan hunting sih karena dianterin kan Jadi apa yang mau gue bagikan saat ini adalah hasil dari pengalaman Apa yang gue laluin selama 3 bulan memelihara si Piran Haka Riba dan Piran Haka Sarasamus Manueli Jadi itu bagi gue antara memelihara kedua jenis ini Lebih mudah untuk memelihara si Kariba Timbang memelihara si Sarasamus Karena pada saat baru sampai di gue ini Sarasamus ini agak lumayan membuat gue pusing Karena selama sebelum gue main predator Gue itu main ikan-ikan hias Yang mana notabene setiap hari makan gitu loh Sehari bisa 2-3 kali makan gitu kan Nah pada saat gue punya Sarasamus ini Hampir 2 minggu gak mau makan Sampai gue upaya itu Gue mau kasih makan lewat pinggir tanknya Supaya gue gak kelihatan dari depan tank Alhasil mulai berhasil sih Karena menurut informasi yang gue dapet Dari beberapa hobis Ikan yang baru datang Itu akan mentalnya jatuh Apalagi si Sarasamus Manueli ini kan Karena memang pelan-pelan harus kita bangun si mentalnya ini Supaya mentalnya bagus balik gitu loh Karena selama pengiriman pasti mentalnya jatuh Jadi itu Gue upayakan kasih makan lewat pinggir Dan tidak langsung berhadapan di depan tank Secara langsung supaya dia gak takut Dan juga gue buka Gue nyalain lah lampu tanknya 24 jam Dan juga mulai ganggu-gangguin dia terus Setiap kali gue lewat Ataupun gue gedor-gedor Acanya menurut informasi dari Hobis yang udah pernah pelihara Jadi sering digertak-gertak Lama-lama mentalnya naik Itu yang gue lakukan selama hampir 1 bulan Semenjak ikan itu datang Pada saat ikan itu datang Eh pada saat 1 bulan setelah ikan itu datang Gue lakukan hal seperti itu Memang ada perubahan sih Dia sedikit Agak mau mengejar tangan Seperti lohan kayak galak gitu Kayak mau menyerang tangan yang kita taruh di depan tank gitu kan Nah itu menurut hobis-hobis Nah itu mentalnya udah mulai bagus tuh Mentalnya udah mulai bangkit Karena sarasalmus manual ini Bisa diukur dari Harganya dari mentalnya Kalau mentalnya semakin bagus Harganya akan semakin mahal Dan juga Walaupun belum bagus juga mentalnya Harga jualnya sih udah mahal Menurut informasi yang gue dapat dari beberapa literatur Dari gue searching di Google Gue cek-cek di Wikipedia Dan beberapa Konten-konten Youtube Hobis ikan predator luar negeri gitu Karena Yang pertama Perkembangan si ikan ini Sangat lama nih Pertumbuhannya Jadi dalam setahun mungkin Cuma hanya bisa 3-5 cm Itu menurut literatur yang gue dapat Kemudian Pada saat pengiriman Dengan ukuran dia yang Agak besar Terlalu beresiko Untuk si ikan Jadi kebanyakan Pada saat si importer Bawa ikan ini dalam ukuran besar Banyakan mati Jadi gak berhasil untuk Dijual lah gitu istilahnya Kebanyakan masuk di ukuran Ukuran size seperti ini sih Size Ya kurang lebih sekitar 10 cm lah Jadi ini kebanyakan yang bisa berhasil masuk Bahkan menurut si penjual sebelumnya itu Ini Size-nya lumayan besar nih Yang masuk kali ini Sebelumnya jauh lebih kecil Daripada ini Untuk Sarasamus manleli Nah kalau kariba Kalau kariba Gue memeliharanya itu Agak lebih gampang Dan agak Gak pusing lah Dengan apa yang harus dia makan Kariba ini Apa yang gue taruh ke tanknya Semua dihajar Mau lele Mau lele beku Mau lele hidup Mau ikan emas Mau ikan emas besar Jadi Udah semua Udah gue tes Dan gue masukin Semua yang dimakan Tapi gue gak Masukkan ke dalam konten ini Karena Agak sadis sih Secara dia memakan Ikan-ikan hidup Jadi akan menimbulkan Banyak darah di tank Gak enak juga gue tampilin Jadi gue tampilin aja Pada saat dia makan Lele Pada saat dia makan lele aja Udah lumayan lahap Bagi gue Nah itu Versi dari pengalaman gue Sebentar kita akan Coba Cari literaturnya bersama Gue sembari mencari Literatur ini Gue sembari Semakin belajar sih Mengenai si Piranha Salmus Manueli Dan juga si Piranha Kariba Jadi Kalau misalkan ada informasi yang salah Bisa juga Sahabat Jengvlog Nanti Beri masukan di kolom komentar Jadi kita bisa belajar bersama Dan kita bisa sharing bersama Di kolom komentar Ini literatur-literatur Yang gue dapet Nanti ada dari beberapa Konten-konten Youtube Dari luar negeri Dan juga Ada juga dari Artikel-artikel Yang ada di Google Jadi gue rangkum Menjadi satu Untuk bisa membagikan informasi ini Kepada sahabat-sahabat Jengvlog Nah kita masuk Pembahasan mengenai Sarasalmus Manueli dulu Sahabat Jengvlog Sarasalmus Manueli ini Ditemukan di daerah Lianos, Venezuela Rio Amazonas Dan juga Rio Negro Ukuran terbesar Dari spesies ini Yang pernah ditemukan Yaitu di sekitar Ukuran 53 cm Sampai sejauh ini Belum ada yang bisa Membuktikan bahwa Ada ukuran yang Jauh lebih besar Daripada itu Kalau untuk peliharaan Jengvlog Mungkin butuh waktu 10-15 tahun lagi mungkin Kalau memang pertumbuhannya Dalam waktu setahun Sekitar 3-5 cm Jadi waktunya cukup lama nih Kalau memang untuk Mengejar Mark size dari si Manueli Nah karena Manueli ini Sekalinya dengan Tidak cuma sarasalmus sih Kurang saya tambah dengan Air yang sudah saya Endapkan di toren Untuk memberikan makan Saya pribadi lebih banyak Memberikan dengan Pakan udang beku Sesekali saya berikan Pakan hidup Agar membangkitkan Feeding respon dari si Manueli tersebut Tapi di literatur juga Disebutkan bahwa Ikan hidup yang diberikan Kepada Manueli Sebenarnya tidak cuma Manueli sih Hampir semua ikan predator Harus di kardinat terlebih dahulu Agar tidak mengandung Penyakit atau operasi Gitu sahabat James Law Nah semakin besar Dari si ikan ini Akan semakin Berwarna merah Di pipinya Dan titik di Belakang pipi yang berwarna merah itu Akan menjadi semakin hitam Sirip atasnya juga akan Semakin tinggi dan tegak Begitu juga dengan Sirip anal bawahnya Akan semakin lurus Tegak ke bawah Ciri dari Manueli ini Sangat mencolok sih Karena memang Perbedaannya Cukup jauh dengan Manueli Apa Piranha-piranha lainnya Jadi ini memang Sangat berbeda lah Silver polos Ada Garis-garis Hitam Habis itu kalau Badannya terkena cahaya Akan berwarna kayak kehijauan Dan juga ada Totol-totol hitam Di bagian badannya Nah Sahabat jenvlog Kita lanjut ke Pembahasan Ke Pigocentrus Kariba Atau banyak yang menyebutnya Blackspot Piranha Piranha ini Berasal dari Dataran rendah Lembah sungai Orinoco Dan wilayah Lianos Di Venezuela Dan Columbia Nama Kariba sendiri Memiliki arti Dari bahasa aslinya Kanibal Dalam bahasa asli Dan berasal Dari orang-orang Karib Yang memiliki reputasi Sebagai Pencuang Yang menyerbu Pulau-pulau tetangga Dan mempraktekan Kanibalisme Panjang maksimal Dari Pigocentrus Kariba ini Maksimal Size yang terbesar Pernah ditemukan Adalah Di sekitar 35 cm Menurut literatur Yang jenvlog Dapat Untuk suhu Bagi si kariba Sendiri Yakni Di sekitar 20-28 derajat Celcius Dengan pH 4-7 Menurut Literatur Yang Jenvlog Dapat Kariba Tidak boleh Memakan Daging Mamalia Atau Ugas Seperti Jantung Sapi Atau Ayam Karena Beberapa Lemak Yang tergantung Di dalamnya Tidak dapat Dimetabolisme Dengan Baik Oleh Ikan Dan dapat Menyebabkan Timbunan Lemak Berlebihan Atau Kadang Bisa Mendapatkan Efek Terburuknya Yakni Sampai Mati Karena Memang Si Kariba Ini Sepengalaman Jenvlog Memelihara Seberapa Banyak pun Makan yang dikasih Akan tetap Dihantam Akan tetap Dimakan Mungkin Kalau dikasih Dengan Unggas Dengan Lemak-lemak Yang berlebihan Akan sulit Untuk Dicarna Kalau Jenvlog Pribadi Memberikannya Dengan Cacing Cacing Beku Udang Beku Dan Kemudian Lele Beku Itu Dilahap Semua Tapi Beda 2-3 jam Air pun Jadi kotor Karena Memang Kotoran Yang dibuang Oleh si Karibah Ini Luar biasa Banyak Dan cukup Membuat Air kotor Makanya itu Kalau Karibah Lumayan Sering Jenvlog Sedot Bagian Bauannya Karena Memang Kotorannya Luar biasa Banyak Setiap hari Makan Kalau Jenvlog Memelihara Karibah Ini Ya Setiap hari Diberi makan Karena Kalau Karibah Tolat Makan Sedikit Walaupun Dia Tipikal Piranha Yang berkoloni Tapi Tingkat Kanibalismenya Sangat tinggi Menurut Gue Sepengalaman Gue Memelihara Karena Kalau Gue Telat Kasih Makan Sedikit Aja Itu Sirip Sirip Ikan Ikan Saling Sompel Sompel Saling Makan Sirip Sirip Karena Sepengetahuan Gue Piranha Itu Selalu Menyerang Kebagian Sirip Terlebih Dahulu Agar Si Bangsanya Lumpuh Dan Tidak Susah Untuk Dibangsa Baru Diserang Kemata Baru Kebagian Perut Itu Menurut Pengalaman Jem Vlog Memelihara Piranha Tapi 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 Kalau Untuk Karibah Ini Gue Agak Bingung Nih Karena Memang Anal Di Bagian Bawah Sering Botak Karena Dihantamin Sama Temen Temen Tapi Biasanya Gue Tunggu Seminggu Sampai Dua Minggu Anal Tumbuh Lagi Dan Tumbuh Lagi Dan Juga Lumayan Rapi Begitu Tumbuh Makanya Itu Untuk Mencegah Kanibalisme Yang Tinggi Di Dalam Teng Itu Apalagi Gue Cuma Punya Tiga Kalau Lebih Banyak Lebih Bagus Jadi Konsentrasi Mereka Tidak Menyerang Ke Satu Ikan Satu Jenis Ikan Yang Paling Kecil Di Teng Kalau Kita Punya Lebih Dari Tiga Lima Atau Gelapan Itu Mungkin Akan Lebih Baik Karena Dia Tidak Terfokus Menyerang Ke Satu Ikan Aja Atau Dua Ikan Aja Karena Kalau Ber Kelompok Ini Menurut Iterator Yang Jenvlog Baca Tingkat Karnibalismenya Akan Sedikit Lebih Berkurang Gitu Sahabat Jenvlog Oke Gitu Aja Sahabat Jenvlog Update Mengenai Koleksi Dari Jenvlog Yaitu Pigocentrus Gariba Dan Sarasalmus Panueli Nanti Kedepannya Jenvlog Akan Rutin Update Beberapa Koleksi Jenvlog Yang memang Perkembangannya Sudah Lumayan Signifikan Jadi Apa yang Akan Diupdate Tunggu Aja Di Video Kita Selanjutnya Oke Sahabat Jenvlog Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Banyak Lagi Yang Tau Mengenai Konten Konten Jenvlog Oke Sahabat Jenvlog Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye Sampai Sampai